Intro Selamat petang, salam sejera isu hati petang ini 3.6 juta penerima BPR terima bayaran mulai selasa Berita sepenuhnya Pembayaran bantuan prihatin rakyat BPR keluarga Malaysia Fasas 3 dan rayuan BPR akan dikreditkan ke dalam akaun penerima mulai 28 September secara berperingkat melibatkan peruntukan berjumlah RM 2.82 bilion Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakub berkata Pembayaran itu akan memanfaatkan 3.6 juta penerima sedia ada kategori isi rumah dan pemohon rayuan BPR yang telah diluluskan Menurutnya bagi Fasa 3 setiap penerima bakal memperoleh sehingga RM 1.400 manakala penerima bayaran rayuan BPR akan menerima sehingga RM 2.300 Ini termasuk bayaran BPR tambahan di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa plus Bernilai sehingga RM 500 bagi setiap penerima mengikut kategori kelayahan masing-masing Iaitu berdasarkan status perkahwinan jumlah pendapatan isi rumah dan bilangan anak katanya dalam satu kenyataan pada ahad Mengulas lanjut Ismail Sabri berkata Pembayaran Fasa 3 ini adalah penyaluran penuh baki nilai yang sepatutnya diterima penerima dan rayuan BPR untuk meringankan beban mereka Kerajaan terus komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia terutamanya nasib kumpulan sasar yang terjejas Akibat pandemik COVID-19 sentiasa terbela ujarnya Dalam pada itu beliau berkata beberapa bantuan tunai lain seperti bantuan khas COVID-19 BKC Dan bantuan kehilangan pendapatan BKP akan diberikan kepada penerima yang layak Dan akan disalurkan pada Oktober hingga Disember 2021 Jelasnya penerangan lanjut berhubung pembayaran BPR Fasa 3 ini akan diperincikan oleh Kementerian Keuangan Sekian isu hungat petang ini silah tinggalkan komen Anda Setiap komen Anda amatlah dihargai dan kita jumpa lagi bawai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih